Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy Shopping! Halo kakak, kita mulai ya. Yang pertama ini aku punya Love Moschino. Ini tas sling ya kak ya. Ini bisa di sling, bisa di shoulder, bisa juga di crossbody ya kak. Ini kulit asli, seperti ini. Nah, long strapnya dia full kulit ya kak ya. Long strapnya full kulit, kemudian dia bisa kakak adjust nih ya. Tuh, fetter masih oke, kulitnya juga masih oke ya. Masih bagus banget, warnanya hitam legam ya. Nah, kita ukur dulu ya kak. Ini size-nya, size-nya di 20 ya, di 20. Kemudian tingginya di sekitar 17. Lebar ke belakangnya itu di sekitar 6 cm. Ya, 6 cm. Bentuknya seperti ini ya. Kulitnya kayak kulit jeruk. Kemudian di sini ada aksen seperti apa ya ini. Tuh, seperti ini ya kak ya. Dia kayak mutiara-mutiara gitu ya. Tuh, seperti ini. Ya, di sekitar pinggir-pinggirnya cantik ya, keren ya. Di sini Love Moschino. Ya kak, ini di hot stamp, kemudian dikasih tinta warna perak ya. Kemudian di bagian pinggir, masih bagus banget. Tuh, ya. Bagian pinggir, jahitannya masih rapi. Ya, masih keren banget. Bagian belakangnya. Ya kak, ini aku isinya nggak terlalu penuh ya kak ya. Tuh, ya. Bagian belakangnya. Ya, kemudian untuk, apa namanya tadi? Long strip-nya udah aku bilang ini bisa di adjust ya sama kakak ya. Tuh, ya. Lihat jahitannya. Ya, jahitannya udah rapi ke kanan. Love Moschino. Kemudian kita buka. Dia pake kancing magnet seperti ini. Ya kak, dia pake kancing magnet. Ya, keren ya modelnya. Nih, bibir tasnya masih oke. Masih aman banget. Ya, dalemnya katun seperti ini. Ya kak, katunnya kayak katun yang American real gitu ya. Kemudian dalemnya tuh kak, dalemnya seperti ini. Ya, satu kompatmen aja. Kemudian di bagian belakang ada satu pocket tanpa zipper. Ya kak, disini Love Moschino, Love Moschino. Ya kak. Kemudian di sebelah sini lengkap dengan tek merahnya. Made innya made in China. Ya, fabric in Chinese. Terus abis itu, udah itu aja ya kak ya. Tuh, ya dia lengkap dengan tek-tekan. Ya, Love Moschino. Tuh, ya. Oke. Keren ya kak. Warnanya warna hitam simple ya. Seperti ini, Love Moschino. Ini brand yang jarang ada ya kak ya di bal. Jarang ada. Ya kak ya. Tapi memang dia tek-teknya gak terlalu ribet kayak itu ya. Ini kak, soalnya yang model jadul ya. Love Moschino. Ini kak, Love Moschino ya kak. Warnanya warna hitam. Dia tasling aja ya kak. Kasih aku di harga Rp750.000 ya. Rp750.000 lengkap dengan tek-teknya made innya made in China ya kak. Keren ya. Tuh. Hwe-Hwe warna silver masih keren. Ya, gak ada penurunan warna ya. Silver, semuanya silver. Ini juga silver ya. Oke, di Rp750.000. Love Moschino ya. Oke, berikutnya. Ini aku punya Louis Vuitton. Ya, dia two-tone seperti ini. Ya kak. Kemudian lihat dia kayak ada mata, apa ya. Mata burungnya ya. Keren ya. Ada paru burung gitu ya kak. Ini kita ukur dulu ya kak. Ini kita ukur dulu. Size-nya di 25 cm. Tinggi ke atas di sekitar 14 cm. Kemudian lebarnya itu di sekitar 4-5 cm. Ya, seperti itu. Kulitnya ini lentur. Ya, kulitnya lentur. Hwe-nya masih kincang banget. Ada dua warna. Tiga sama ini hitam ya. Ini ada emas, gold, silver. Terus di sini black warna hitam. LV-nya cakep banget ya. LV-nya cakep banget. Louis Vuitton. Kemudian di sini ada apa kayak webbing gitu ya kak ya. Tapi ini kulit ya. Kemudian di bagian belakang dia ada satu pocket. Ya, ini full kulit. Ya, dia modelnya seperti ini. Ini kakak bisa kakak jadikan clutch ya. Vetternya juga masih aman banget. Bagian pinggir sini juga masih aman. Vetternya. Ini bagian bawah. Ya kak, bagian bawah. Jahitannya kakak lihat bagus banget rapi. Ya. Kemudian ini kakak buka. Ya, di sini sudah ada Louis Vuitton. Ini kakak buka. Ya, ininya ya kak ya. Tuh, ini kakak buka seperti ini. Ya kak. Ini bisa kakak. Nah, ini. Habis itu di... Apa namanya? Di tekan aja di sini. Ini aja di bagian atas ya. Tuh, jahitannya masih rapi banget. Ya, jahitan masih rapi. Kemudian di bagian dalam dia ada... Nih, tali panjangnya ya kak. Dia pakai rantai seperti ini. Warnanya agak emas muda. Kemudian di dalam dia ada Louis Vuitton Paris Made in France. Ya. Ini di hot stamp. Ya kak ya. Tipis dalam. Kemudian dia dikasih tinta warna emas. Ya. Kemudian di bagian sini. Ya. Hwe-hwe masih kinclong. Ya. Hwe-hwe masih kinclong. Kemudian bagian atas ya. Untuk bagian bibir masih bagus. Fetor-fetor masih aman. Kulitnya masih bagus banget nih. Ya. Kulitnya bagus empuk. Ya. Kemudian di bagian dalam kak itu ada satu kompatmen. Ini full kulit. Ya. Satu kompatmen. Bagian depan ada satu pocket berzipper. Ya kak. Ada satu pocket berzipper. Zippernya tadi kan lihat sudah kulit seperti ini. Kemudian satu kompatmen dan ada satu pocket tanpa zipper di bagian belakang seperti ini. Ya kak ya. Ini kulitnya bagus banget tebel. Ya. Kulitnya bagus banget tebel. Tapi di bagian sini kakak lihat ya. Kayak ada beruntus gitu ya. Aku gak tau deh. Tapi dia gak luka. Ya. Dia gak luka. Modelnya cakep banget. Clutch. Bisa juga kakak sling. Ya kak ya. Bisa kakak sling. Ini nanti kakak selipin aja di sebelah sini. Ya. Ini talinya. Apa rantai-rantainya aku masukin ke dalam ya kak ya. Aku tidak menemukan nomor seri. Seperti kakak tau. Nomor serinya Louis Vuitton itu kak. Biasanya dia pakai. Apa namanya. Tempelan kulit ya. Tempelan kulit. Ada nomor serinya. Kemudian ditaruh di situ. Ya. Tapi kalau untuk kualitas kulitnya kak. Ya. Dan modelnya. Ya. Ini aku yakin bagus banget. Ya. Ini aku bagus banget tuh. Ya. Kakak lihat ya. Kulitnya masih bagus. Gak ada facetanya juga bagus. Ya kak ya. Tuh. Bahkan bagian ini. Sama bagian ini yang kepotong tuh udah sama. Ya. Dari sini sama sini. Itu tuh udah sama. Ya. Sudah presisi. Ya. Modelnya sudah presisi. Ya kak ya. Ini kondisi seperti ini kak. Si Louis Vuitton ini ya. Kasih aku di harga Rp 670.000. Cakep banget. Keren. Ya. Ini berat ya kak ya. Ini berat mantap. Jadi kak kak kalau pas pegang mantap. Kakak tau mana tas yang elong-elong. Mana tas yang memang bagus. Ya. Kalau buat aku. Sekali lagi ya kak aku ingatkan ya. Kalau buat aku pribadi. Aku gak terlalu pusing sama nomor seri. Tapi yang penting. Dia memang materialnya bagus. Karena orang gak ngeliatin nomor seri ke belakang kak. Ke dalam ya. Dia. Mereka ngeliatinnya. Oh iya ya. Itu emang tas mahal. Gitu ya. Keren ya kak ya. Keren banget nih detailsnya. Oke ya. Ini di Rp 670.000. Kemudian kak. Kita next. Kita masuk ke berikutnya. Aku punya Chanel. Ya. Ini Chanel bucket. Ya. Size-nya. Aduh kak. Ini lembut banget kulitnya. Ini size-nya di Rp 20.000. Lebar ke belakangnya di sekitar Rp 10.000. Kemudian tingginya di sekitar Rp 20.000 juga. Ya. Tingginya di sekitar Rp 20.000. Kulitnya ya ampun. Nih kulitnya lembut banget nih. Ya. Terus disini jahitan. Semuanya full jahitan. Kakak bisa lihat. Jahitannya masih bagus. Gak ada jahitan yang kebuka. Ya. Kemudian disini Sudaru Kambon. Ya. Disini pin-pinnya masih lengkap semuanya. Ini bagian belakang. Kulitnya. Ya ampun kulitnya cakep banget kak aslinya. Tuh ya. Cakep banget. Samping sini. Ya. Ini bisa di adjust. Pinnya ada lengkap. Gak ada yang bolong. Ya kak ya. Belakangnya seperti ini. Ini tebal banget. Ya kak. Ini HW-nya emas bakar. HW-nya emas bakar. Udah gak kincong ya kak ya. Tuh. Ya. Kemudian di bagian sini ada pemakaian. Disini Sudah Chanel dan logo Made in Paris. Ya. Sudah Chanel dan logo disini ada pemakaian ya kak. Ini dia pake kancing puter. Bagian bibirnya seperti ini. Ya. Gak ada yang keletek kulitnya. Masih bagus banget. Kemudian di bagian dalam. Bagian dalam kita lihat dulu ya kak. Nih. Ya. Warnanya merah darah. Ini bahannya bahan kayak kakun gitu ya kak ya. Dua pocket tanpa zipper di bagian depan. Satu pocket dengan zipper di bagian belakang. Disini Sudah Chanel Made in-nya Made in Italy. Ya. Kemudian tarikan zippernya Sudah Chanel. Sudah logo Chanel. Kemudian disini nomor serinya Sudah cantik ya kak ya. Sudah tembus. Ada hologramnya. Kemudian di bagian dalam tentunya dia Sudah open bolt. Ya. Chanel Paris Sudah open bolt. Ya kak. Keren nih kak. Ya. Seperti ini ya. Kulitnya cantik banget. Bagus. Ya. Kakak bisa tenteng seperti ini. Kakak bisa shoulder. Kakak bisa crossbody juga. Ya kak ya. Ini sih Chanel bucket ya. Aku udah kasih tau ada turun warnanya sedikit disini. Ya pemakaian ya kak ya. Ini kasih aku di harga 700 ribu. 700. 700 ribu. 770 ribu ya. 770 ribu aja. Tuh. Keren banget kulitnya. Ya kak. Chanel-nya ini bukan yang polos. Tapi yang sudah Chanel. Ada logo terus Paris di sebelah sini ya. Udah keren ya. Apa namanya. Holo-nya juga keren. Rukambon. Ya. Nih. Rukambon ya kak ya. Di 770 ribu. Kulitnya lembut sekali. Kemudian yang berakhir kak. Aku punya Burberry. Ini Burberry Sling. Ya. Burberry Sling. Dia bahannya kulit dimix dengan kanvas super tebuk. Ya. Kita ukur dulu. Ini size-nya di 26. Tinggi ke atas. Eh lebarnya di sekitar 13. Kemudian tinggi ke atas dia sekitar 20. Ya. Modelnya seperti ini. Warnanya dominan coklat. Ya. Warnanya dominan coklat seperti ini. Disini sudah ada emboss Burberry. Lihat jahitannya. Ya. Finishingnya bagus banget. Ya. Finishingnya bagus. Ya. Kulitnya bagus banget. Ya. Kemudian ini dia pakai kanvas. Kanvasnya super tebal. Ya. Seperti ini. Ya. Kanvasnya sebelah sini. Masih bagus kanvasnya ya kak ya. Nggak ada yang robek. Nggak ada yang berbulu. Lihat jahitannya. Kalau tas mahal beda ya. Tas mahal beda jahitannya. Ya. Kakak kalau pegang. Kualitas kulitnya juga beda. Ya. Ini kualitas kulit yang bagus punya. Ya. Fetter-fetter masih aman. Kemudian dia handlenya pakai longstripe dia kulit. Full kulit. Lihat jahitannya ya. Fetter masih aman. Ini bisa kakak jas. Ya. Bisa kakak jas. Ya. Kemudian kita buka dulu. Ini hanya pakai kancing cetap seperti ini ya kak. Jadi jangan ribet sama. Apa namanya. Gasper-gasper disini. Ya kak ya. Ini jangan ribet sama gasper-gasper disini. Tapi ini. Ini hanya pakai kancing magnet. Ya. Disini sudah ada burberry. Ya. Ini embossed burberry. Lihat. Masih bagus banget. Jahitan-jahitan. Aduh ini kak. Masih mulus ya. Bagus ya. Tuh kulitnya. Kulitnya bagus. Bagus banget. Kemudian di bagian dalam kita lihat. Bagian dalam kita lihat. Ya kak. Dia pakai kanvas. Tebel banget. Satu kompatmen utama. Ada satu pocket tanpa zipper di bagian depan. Ya kak. Di bagian sini dia sudah segitiga. Lihat. Jahitannya kak. Dari tadi aku kasih lihat jahitannya rapi banget ya. Kemudian inner yang untuk pocket gak ada masalah. Di bagian belakang dia ada satu pocket. Dengan zipper. Ya kak. Zippernya sudah YKK. Tarikan zippernya sudah kulit. Ya. Kemudian di sini Burberry. Cakep banget. Lihat jahitannya ya. Bagus ya. Tuh. Ini juga di hot stamp. Nomor serinya lengkap. Made innya China. Ya. Kemudian nomor serinya ada lengkap di sebelah sini. Di hot stamp. Ya. Di emboss. Kemudian di bagian dalam lengkap dengan pertek-tekan. Di bagian kantong. Ya. Teknya lengkap. Ya kak ya. Made innya. Made in China. Nomor serinya lengkap. Ya. Ini apa namanya. Cotton ya. 100% cotton ya. Oke. Oke. Ika cakep banget ya kak ya. Dia lengkap dengan. Apa namanya. Lengkap dengan. Identitas ya kak ya. Lengkap dengan KTP. Kualitasnya bagus. Ya kak. Vintage. Keren. Ya kak ya. Ini lengkap dengan tek-teknya. Made innya lengkap. Nomor seri lengkap. Semuanya masih bagus banget. Ya kak ya. Kak ya. Kak lihat sendiri. Finishingnya seperti apa. Ini kak. Kasih aku di harga. Berapa ini tadi. Rp820.000. Keren banget. Rp820.000. Masih bagus banget ya. Rp820.000 aja. Oke kak. Itu ya kak ya. Aku sudah review dan patas. Untuk episode kali ini. Silahkan kak kak. Kalau ada yang suka. Di screenshot. Kemudian chat ke toko. Nanti bisa di WM. Melalui nomor 08. Satunya 7x277. Semua pengiriman kami dari Bandung ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe. Like dan berikan komen yang membangun. Supaya kami makin semangat. Memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time. Bye.